Jempol ke atas pada bagian kirinya Nah oke teman-teman Langsung saja ya Nah yang pertama tips ini adalah untuk Mengetahui atau Mendeteksi adanya asam urat Pada jari tangan anda Bisa anda lakukan Pergerakan yang saya lakukan ini Bisa anda perhatikan ya Nah jari tangan anda ditekuk Seperti ini kemudian anda Tempelkan pada bagian Telapak Jika semua ujung-ujung jari ini menempel Itu tandanya Asam urat anda sudah normal Namun ketika masih Separu seperti ini sudah Mengalami rasa lino yang Sangat sakit Itu tandanya asam urat anda Masih ada Nah itu salah satu Cara mendeteksi adanya Asam urat atau tidak pada Jari tangan anda Nah setiap jari ini banyak sekali Saluran-saluran Titik saraf ya Untuk Penyakit Nah kita berawal dari Ibu jari Nah jika anda Suka memijat Pada bagian jempol Atau ibu jari Ini akan Menyehatkan Pada bagian jantung Dan juga Pada bagian Paru-paru Nah caranya Sangat mudah sekali ya kawan Kita cukup memijatnya Secara lembut Dari bawah ke atas Seperti ini Nah ini cocok bagi anda Seorang penderita jantung Silahkan anda coba Tirukan Pergerakan saya Nah ini untuk yang Jempol Kemudian untuk Jari telunjuk Nah Ini berbeda Dengan jempol Ini Ketika anda Mengalami masalah Sembelit Nah cobalah Anda Pijat Secara lembut Pada bagian Jari telunjuk anda Nah silahkan Anda tiru ya Teman-teman Kemudian pada bagian Jari tengah Nah jari tengah ini Memijat secara perlahan Akan membantu Menyingkirkan Gejala pusing Dan mual Jadi Jari ini Terhubung dengan Sistem sirkulasi tubuh Pijatlah Secara perlahan Nah ya Teman-teman Nah ini juga bisa Untuk mengatasi Masalah insomnia Atau anda yang Susah untuk tidur Nah cobalah Ketika anda Mengalami masalah tersebut Sering-seringlah Pijat Lembut Pada bagian Jari tengah anda Kemudian Pada bagian Jari manis Nah jari manis ini Bisa membuat Anda Merasa Lebih Relak Mungkin anda Sedang mengalami Stres Atau Pekerjaan Yang berat Nah Ini salah satu Penelitian dari Jinshin Jutsu ya Jari manis ini Memiliki peran Dalam meningkatkan Suasana hati Jadi mungkin Anda yang lagi Bethe Atau Stres Memingkirkan Hutang Atau Pekerjaan Nah silahkan Anda melakukan Relaksasinya Dengan cara Pijat pada Bagian Jari manis anda Bagian Jari Kelingking Dengan Secara rutin Memijat Jari Kelingking Ini ada Hubungannya Dengan Ginjal Dan Kepala Anda Nah jika Anda sering Mengalami Masalah Sakit Kepala Cobalah Pijat Sendiri Pada Area Jari Kelingking Anda Pijatlah Dari Pangkal Sampai Ujungnya Secara Perlahan Dan Lembut Nah Semoga Video ini Bisa Membantu Anda Semua Dan Semoga Bermanfaat Dan Dijadikan Wawasan Atau Ilmu Baru Bagi Anda Semua Oke Teman-teman Selamat Mencoba Salam Sehat Selalu Buat Keluarga Anda Di Rumah Jaga Pola Makan Olahraga Yang Teratur Hidup Anda Akan Selalu Sehat Terima Kasih Jangan Lupa Bagi